Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Puluhan buruh di kota Bengkulu mendatangi kantor dinas tenaga kerja kota Bengkulu pada Rabu siang. Mereka menuntut kesejahteraan serta membuka peluang kerja bagi buruh di kota Bengkulu, salah satunya di perusahaan Garuda Food yang beroperasi di wilayah tersebut. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau SPSI Bengkulu mendatangi kantor dinas tenaga kerja kota Bengkulu pada Rabu siang. Mereka melakukan orasi menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya mereka meminta kesejahteraan bagi setiap buruh, serta meminta pihak dinas untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya masyarakat yang berada di wilayahnya telah beroperasi perusahaan Garuda Food setelah berorasi sejumlah perwakilan buruh melakukan mediasi bersama kepala dinas yang didampingi kapol resta Bengkulu. Sementara hingga berita ini ditayangkan, pihak buruh dan dinas tenaga kerja masih terus melakukan mediasi untuk menemukan keputusan yang tepat dan bijak. Hairi Ancori, TVRI Bengkulu melaporkan.